Ya Bundi Al-Kulub Al-Hatna Dunyana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah kebijakan Saudi sepanjang tahun 2021 Khususnya untuk jamaah umrah dari Indonesia 1. 3 Januari 2021 Pemerintah Saudi mencabut larangannya setelah bulan sebelumnya Yaitu bulan Desember 2020 Menutup rapat bentuk masuk baik darat, laut, dan udara 2. Pada 3 Februari 2021 Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan pelarangan sementara Untuk masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi Bagi warga negara dari 20 negara termasuk Indonesia Selain Indonesia, 19 negara lainnya adalah Argentina, Persatuan Emirat Arab, Amerika Serikat, Brazil, Jerman, Inggris, Jepang, Italia, Pakistan, Irlandia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Sweden, Swiss, Perancis, Lebanon, Mesir, dan India Selain negara yang dilarang bisa masuk Saudi Dan melaksanakan ibadah umrah Dengan menerapkan protokol kesehatan Dan sangat ketat seperti wajib karantina Haji Plus Hanya terbatas untuk domestik wilayah Arab Saudi Baik itu warga negara Arab Saudi Dan para ekspatriat yang berada di negara itu 4. 25 Juli 2021 Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Memperbolehkan jemaah umrah Dari luar negeri masuk ke negaranya Mulai 10 Agustus 2021 Sarat yang harus dipenuhi Di antaranya terkait vaksin lengkap Yang direkomendasikan seperti Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson Bagi mereka yang sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap Dari jenis vaksin Sinovac dan Sinovac Maka diwajibkan mendapat poster Atau suntikan vaksin dosis ketiga Dari vaksin yang disetujui pemerintah Saudi Dan diharuskan karantina 14 hari Di negara ketiga sebelum tiba di Saudi Bagi 9 negara Yaitu India Pakistan Indonesia Mesir Turki Argentina Brasil Afrika Selatan Dan Lebanon Kebijakan kelima 10 Agustus 2021 Indonesia ditangguhkan dari izin ibadah umrah Semua negara dipersilakan melakukan penerbangan langsung Dari negaranya ke wilayah kerajaan Kecuali bagi 9 negara Yang penerbangannya langsung ke Saudi Masih ditangguhkan Yaitu Indonesia India Pakistan Mesir Turki Argentina Brasil Afrika Selatan Dan Libanon Kebijakan ke enam 24 Agustus 2021 Status umrah Indonesia masih ditangguhkan Saudi hanya mencabut kebijakan larangan Bagi para mukimin Atau orang yang sudah memiliki izin tinggal di Arab Saudi Untuk kembali ke Arab Saudi secara langsung Namun bukan untuk calon jamaah umrah Selain menangguhkan penerbangan umrah Pemerintah Saudi juga masih melakukan kajian Terkait penggunaan dua vaksin virus corona produksi China Yaitu Sinovac dan Sinovac Kajian itu nantinya menghasilkan keputusan Apakah calon jamaah umrah dari negara lain Termasuk Indonesia Yang sudah memperoleh dua vaksin tersebut Bisa masuk Saudi untuk umrah atau tidak Kebijakan terakhir kebijakan ketujuh Di tahun 2021 1 Desember 2021 Umrah dibuka untuk Indonesia Dan lima negara lainnya Kebijakan terakhir ini menimbulkan Kesimpang siuran informasi Informasi pertama Peraturan kementerian di Arab Saudi Penerbangan dari Indonesia Besar langsung menuju ke Arab Saudi Tanpa perlu transit ke negara ketiga Untuk melakukan karantina 14 hari Kebijakan baru menurut kementerian haji dan umrah Saudi Jamaah yang sudah vaksin Sesuai otoritas pemerintah Saudi Langsung bisa melaksanakan ibadah umrah Terkecuali untuk yang vaksin selainnya Tersebut menjalani karantina tiga hari Informasi kedua Peraturan penerbangan Saudi otoritas segeja Dengan kebijakan vaksin poster ditiadakan Jamaah tidak perlu karantina 14 hari Di negara ketiga Tetapi harus menjalani karantina 5 hari Di jeda Baik dia menggunakan vaksin otoritas Saudi Ataupun tidak Tersebut kebijakan pemerintah Arab Saudi Sepanjang tahun 2021 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.